musik 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 Halo Sobat Budaya, bertemu kembali bersama saya Farah Manila dalam Jendela Budaya. Fitur pendidikan berbasis konten budaya yang akan memberikan informasi serta membuka wawasan akan beragam budaya di Indonesia. Tadi saya sudah memainkan dua tokoh wayang yang jauh dari kata sempurna. Nah kali ini kita akan mengulas lebih jauh lagi tentang sosok profesi yang mahir memainkan wayang, yaitu dalang. Wayang kulit merupakan budaya khas Indonesia yang hingga saat ini masih dikenal luas. Bukan hanya di Indonesia, bahkan manca negara. Tak sedikit warga asing jauh-jauh datang dari negeri asalnya hanya untuk belajar seni kebudayaan warisan leluhur ini. Beranan dalang sebagai sutradara dari pertunjukan wayang sama sekali tak tergantikan atau sangat penting. Walaupun begitu, kadang banyak yang memandang sebelah mata. Padahal untuk memegang kendali atas cerita pewayangan tak semudah yang dibayangkan. Seorang anak yang tumbuh di lingkungan keluarga dalang biasanya akan mewarisi ilmu tersebut tanpa perlu belajar secara formal. Misalnya saja, seorang anak yang melihat ayahnya memainkan boneka wayang, lambat laun akan menguasai kemampuan tersebut. Itu merupakan proses pembelajaran alami. Namun, bukan berarti anak dalang pasti mengikuti jejak orang tuanya. Semua tergantung minat dari si anak. Meski memiliki kemampuan sebagai dalang, tapi banyak yang lebih memilih berprofesi di luar dunia pewayang ini. Nah, Sobat Budaya, saat ini saya sedang berada di Sanggar Terajuwening. Dan di sebelah saya sudah ada sosok luar biasa. Beliau adalah seorang seniman, seorang dalang profesional, dan juga pengajar dan pengasuh Sanggar ini. Bapak Puguh Prasetyo, apa kabar Pak? Baik Mbak, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat Bapak. Kita akan berbincang seputar wayang dan juga dalang. Boleh ya Pak ya? Iya. Bapak, terima kasih banyak sebelumnya. Tadi saya sudah diberi kesempatan untuk bermain wayang menjadi dalang sebentar saja. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya tentang dalang. Sebenarnya makna atau arti dari dalang sendiri apa sih Pak? Arti dari seorang dalang sebenarnya itu berasal dari kata hangudal piwulang. Kiranya dalang itu sosok yang dituakan. Konon bahwa seorang dalang itu dulu nama lainnya sebagai saman atau sosok perantara yang berhubungan dengan yang maha kuasa. Jadi sebagai pelantar bahasa Jawanya ini atau media kalau bahasa Indonesia. Itu seorang dalang, hangudal piwulang tentunya yang dilontarkan atau yang diutarakan melalui media wayang itu selalu ajaran kebajikan. Bapak Pugoh ini kan sudah puluhan tahun menjadi seorang dalang profesional juga dari masih muda sampai sekarang. Kira-kira untuk bisa menjadi dalang profesional, pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk bisa menjadi dalang Pak? Kiranya dalang itu yang dipelajari benarnya kompleks sekali. Dari mulai titik laras artinya seorang dalang ini harus bisa nembang. Artinya suluk itu juga nembang dan harus lekat dengan suara gamelan dan tidak bales tentunya. Kalau bales nanti kita sajikan ya penontonnya gimana nanti tidak puas. Terus dua, harus bisa sabat menggerakkan wayang dan kemudian juga harus mengerti dan adaptif dengan zaman. Harus bisa membaca situasi juga. Kiranya kalau mungkin sekarang sudah bergeser ke zaman digital itu sedikit banyak seorang dalang. Walaupun seusia saya ya supaya tidak tertinggal, walaupun dengan bertateh-tateh saya ini terus update apa yang kiranya bahwa untuk menunjang wayang supaya tidak punah. Jadi saya mempunyai asumsi bahwa kehadiran dunia digital ini bukan sebagai momok yang menghabat wayang, tapi bagaimana dunia digital ini untuk menunjang perkembangan wayang. Artinya harus ada kombinasi ya Pak? Adaptif istilahnya, saya berusaha beradaptasi. Oke, Bapak ini kan sudah puluhan tahun, tadi sudah dijelaskan dari muda sampai sekarang. Untuk menjadi dalang profesional seperti ini, suka duka selama menjadi dalang apa Pak? Oh ya banyak sekali Pak suka dukanya. Nah tentunya ini untuk menjadi dalang profesional, kita disamping secara fisik kita harus belajar, menekuni beberapa faktor itu tadi, kita juga tetap harus berdoa, apalagi setelah saya dikaruniai laris tahun 2004 sampai 2019 dan 2020 kiranya ada corona, bagaimana lagi? Oke ya kita hadapi bersama-sama dan tetap sabar menanti dan ya semoga kita tetap sehat selalu dan tetap mematuhi anjuran pemerintah berubah protokol kesehatan dan sebagainya. Nah itu kiranya yang saya lakukan. Oke itu berarti duka ya Pak ya karena faktor pandem ya? Kalau misalnya suka menjadi seorang dalang Pak, apa saja? Apa hal yang sangat menyenangkan ketika menjadi seorang dalang yang paling berkesan? Ya gini, itu benarnya suatu kebanggaan. Ini ada pitutur luhur seseboh, siapa tak kenal maka tak sayang. Nah itu sesuatu harus kita tekuli dan kita bangga dengan profesi kita. Jadi kalau bisa itu hobi yang dibayar itu lho. Hobi yang dibayar. Passion hobi dibayar juga ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang harus dilandasi rasa senang. Pak Pugoh, ini kan Pak Pugoh juga sudah lama menjadi seorang dalang. Tapi Pak Pugoh juga sudah menyebutkan bahwa ini generasi digital sekarang, era digital. Udah ada era yang baru lagi. Bagaimana Pak Pugoh untuk bisa meneruskan seni ini kepada generasi muda? Benarnya saya ini berangsur juga memperkenalkan seni-seni tradisi ke generasi. Itu kurangnya seperti anak didik saya tadi yang masih HD sekarang ada yang sudah masuk ke SMP. Ini saya imbo untuk mengenal gambelan-gambelan ini. Walaupun nanti secara teknis saya dekatkan ke dunia-dunia anak. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun medianya tetap gambelan, tapi teknis-teknis maupun lagunya kedekatan ke dunia anak. Seperti lagu Spungbok itu bisa kita transfer ke gamelan terus lagu-lagu anak-anak seperti apa? Naik Delman, Bintang Kecil maupun Kodok-kodok Ngorek itu nanti bisa. Anak-anak saya senangkan dulu dan pelan-pelan saya kenalkan di apa itu? Sekarang lagi marah di Youtube. Sekarang ini itulah nanti saya kenalkan berapa macam wayang bahkan. Saya juga ini berangsur mengenalkan anak-anak ke wayang-wayang yang sudah dimodifikasi. Jadi wayang arek yang terbuat dari bahan yang sederhana, tidak kulit, apa mika plastik itu nanti dengan mengadopsi cerita-cerita rakyat tidak melulu dari wayang purwo, tapi nanti bisa mengadopsi dari cerita ludruk maupun dongeng-dongeng seperti Timun Mas atau Sang Kuryang yang lain juga yang berat dengan dunia anak. Berarti memang salah satu caranya adalah mendekatkan anak dengan dunia seni ini dengan menggunakan lagu-lagu anak ya Pak ya? Ya, itu berkekatan lah. Nanti kalau sudah senang pelan-pelan kita beri materi ini yang sebenarnya. Kita sadari bahwa semua ini pasti nanti bergeser dari terjadi transformasi budaya. Pak Pugoh, terima kasih banyak sudah berbagi informasi seputar dalang dan juga perwayangan Pak. Oke, sama-sama Mbak. Sangat bermanfaat sekali dan Sobat Budaya itu tadi perbincangan saya dengan Pak Pugoh seputar dalang dan juga perwayangan. Jangan sampai seni ini, budaya ini hilang begitu saja, punah begitu saja, bahkan diambil oleh bangsa lain. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikannya? Jadi ayo lestarikan budaya Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya, Jendela Budaya membuka wawasan melestarikan tradisi. Daaah! Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!